Sangat ironis memang, belum juga genap satu bulan alih kelola yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap SMA dan SMK di Karawang Lagi-lagi siswa SMK di Karawang terlibat tawuran Jajah Sudirja Wakasek Kesiswaan SMK Bina Karya I membenarkan bahwa beberapa siswanya telah terlibat tawuran dengan SMK Taruna Karya I Pihak sekolah telah mendatangi polsek kota guna menyelesaikan masalah tersebut Dan pihak sekolah pun akan memberikan saksi tegas bila perlu siswa yang terlibat tawuran akan dikeluarkan dari sekolah Yang kami-kami ini di samping keiswa juga Satgas, Satgas Pelajar Kami bareng dengan Satgas Kepolisian terus bergerak ke lapangan Ada kejadian lagi tawuran, makanya ternyata tidak Ada kemudian ada beberapa anak kami yang memang ditangkap di kantor polisi ada dua orang Sekarang sudah dipulangkan, kemudian sekarang harus datang lagi ke polsek kota Kami juga habis memanggil beberapa siswa, kemudian dikembangkan siapa-siapa saja yang ikut terlibat Ya itulah sangsi ada dari memalui teguran secara lisan, secara tertulis secara lisan Pemegar orang tua sampai anak untuk mengundurkan diri Tidak ada pemecamatan untuk mengundurkan diri Apalagi kalau misalkan sudah beberapa kali kasus kejadian seperti ini Peringatan sudah, apa-apa sudah, silahkan dikembalikan ke orang tuanya Hal senada pun disampaikan oleh Raka selaku wakase kesiswaan SMK Taruna Karya I Bahwa pihak sekolah tidak akan mentolelir siswa yang kedapatan tawuran apalagi membawa senjata tajam Itu pertarangan rame-rame ini seperti apa apalagi terjadi tawuran kemarin? Sekitar jam 14.40 atau kurang lebih jam hampir jam setengah tiga Posisi anak-anak kita masih di dalam Belum keluar sekolah, belum keluar gerbang karena memang belum waktunya pulang Masih ada sekitar 10 menit lagi mau pulang Posisi gerbang masih ditutup Saya mau pencet bel di dalam, ternyata sebelum bel dipencet anak-anak binakarnya sudah masuk Hampir masuk gerbang Dan disitu sudah tidak ketahan lagi Anak-anak kita ada yang locot-lot pagar mungkin karena kena terprovokasi Jadi tidak bisa ditahan lagi sampai ke jalan layan disitu, kejadian Di kami juga ada korban sekitar dua orang Yang satu terkena jahitan Berapa jahitan Pak Wak? Empat jahitan Empat jahitan, yang satu lagi? Kalau satu lagi mungkin cuma kepala saja sedikit Bocor gitu ya Kira-kira apa yang akan lakukan karena ada kejadian kemarin? Bahkan ini kan menurut umur bukan misalnya sekali saja, ini seperti misalnya musuh buku yutan ya Pak? Ya sebenarnya kalau untuk dibilang musuh buku yutan Ya saya itu cuma anak-anak aja sih yang tahu Kalau saya, yang saya tahu itu kalau sebenarnya untuk tawuran itu sudah berkurang Berkurang dalam artian sudah tidak seperti dulu lagi Yang jelas sekolah kami tidak melakukan penyerangan terlebih dahulu Kalau kami tidak melakukan penyerangan terlebih dahulu mungkin tidak ada yang namanya tawuran Pak Kira-kira sampai apa yang akan diberikan oleh pihak sekolah terhadap siswa yang turut ikut tawuran Pak? Oh gini Pak, kalau untuk samsi, jangan kata orang Pak Kemarin aja ada siswa kami yang bawa senjata tajam, masuk ke sekolah, masuk ke pacaran Langsung dikeluarkan Pak Langsung dikeluarkan Dari Karawang, Rangga Molana, Kemuning TV melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati